Intro Hai Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di akun channel Cekokong Kali ini Cekokong bikin yang krim-krim nikmat Hmm ada yang tau ini apa? Ya ini adalah peyek udang rebot Rasanya yang nikmat Kriuk-kriuk Hmm pokoknya mantap Untuk cara buatnya ikutin ya Untuk bahannya disini Cekokong menggunakan 250 gram udang rebot segar 500 gram tepung beras 1 butin telur 1 bungkus salsa instan ukuran 65 mili Kemudian 2 sendok makan tepung tapioca 1 sendok teh garam 1 sendok teh salsa 1 setengah sendok makan penyedap rasa Kemudian 2 sendok makan ketumbar Dan nanti Cekokong akan kasih lada hitam Cekokong juga nanti akan kasih daun kuncai 10 daun jeruk 3 kemiri 5 buang putih 1 ruas kunyit 1 lembar daun kunyit Kemudian yang terakhir 400 mili air Atau secukupnya ya Oke pertama-tama kita ulang dulu ketumbar dan galam Kalau sudah dikira lembut Kita masukkan kemiri bawang putih Kunyit Kemudian kita ulang lagi Selanjutnya kita potong daun kuncai Kita gunakan hanya daun hijaunya saja Selanjutnya kita potong daun kunyit Oh iya teman-teman Bagi yang belum tahu daun kunyit ini Bagus ya Untuk memberikan aroma dan rasa pada masakan Selanjutnya kita iris daun jeruk Kita buang batangnya Iris daun jeruknya setipis mungkin ya Selanjutnya kita persiapkan untuk membuat adonan Kita masukkan 500 gram tepung beras Kemudian 2 sendok makan tepung tapioca Bumbu yang tadi dihaluskan Penyedap rasa dan sasa Kita kasih air sedikit demi sedikit Oh iya teman-teman Tadi 1 gelas masih kurang ya Kita tambah lagi Adonannya jangan terlalu encir Dan jangan terlalu kental Kemudian kita masukkan santan Kemudian kita tambahkan lada hitam Atau bagi yang tidak suka pedas Bisa disikip ya Kalau sudah seperti ini Sebelum kita kasih telur Kita tes rasa dulu ya Asinnya harus benar-benar terasa Kalau rasanya sudah pas Kemudian kita masukkan telur Selanjutnya kita masukkan udang Teman-teman bisa menggunakan udang rebon yang sudah dikeringkan Atau udang rebon segar ya Selanjutnya kita masukkan daun kunyit Daun kuncai Daun jeruk Kemudian kita campurkan Kalau sudah tercampur rata Adonan siap digoreng Kita panaskan minyak Kemudian pinggir-pinggirnya Dibalur Seperti ini ya Minyaknya dibalur-balur Seperti ini ya Kemudian kalau sudah agak kuning seperti ini Kita balik Oh iya teman-teman Cokokom gunakan apinya Api sedang ya Harus selalu digulak-balik Biar tidak gosong Dan untuk menentukan Apakah peyeknya ini sudah Pantas diakar Teman-teman bisa lihat saja Kalau masih ada yang Burintu-burintu seperti ini Berarti ini belum kriuk ya Oh iya teman-teman Jangan lupa ya Untuk selalu mengecek Tingkat kekentalan Karena semakin lama Biasanya semakin mengental Teman-teman bisa kasih Sedikit lagi air Oke teman-teman Kita bisa angkat sebagian dulu Airnya sudah matang semuanya Kita tiriskan Kita tiriskan Halo teman-teman Peyek udang rebondnya Telah matang Cantik menggoda ya Asunnya pas Perpaduan rasa reban Daun jeruk Dan daun kunyitnya Begitu nikmat Oke teman-teman Terima kasih telah menonton channel Cokokom Selamat mencoba ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum